Assalamualaikum, selamat siang semuanya, ya di hari yang cerah ceria ini saya Kak Rose tetap setia menemani Anda di acara Rupi dan Singkatan. Ya sekarang Anda bisa menyaksikan setiap hari ya, Sabtu Minggu juga termasuk ya. Dan ini juga menemani kita hari ini, seperti biasanya ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Ada yang klarifikasi, ada yang update berita, ada yang pertanyaan-pertanyaan seru lainnya ya. Tapi kita ke pojokan dulu, ya. Untuk membahas berita-berita yang menjadi sorotan publik, ya atau ya agak sedikit menjadi sorotan publik. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang gitu ya. Baik, kita datang dari dunia nyata, wapun dari dunia maya, oke. Berita yang pertama ini menjadi sorotan publik ya, ya jadi rame juga gitu ya. Karena ini sebenarnya sudah lama sih ini ya, gosip-gosip, bukan gosip ya, keributan ini sudah lama gitu ya. Terkait dengan sinetron terakhir yang ditanggi oleh Amanda Manopo sama Arya Saloka. Kemarin itu Amanda Manopo hadir di sebuah acara klinik kecantikan, ya kan. Nah, banyak wartawan deh ya tentu saja. Nah, ditanya deh di uber-uber deh tuh Amanda Manopo, begitu ya. Ditanya mengenai bagaimana tangkapannya seputar kabar-kabar kedekatannya dengan Arya Saloka gitu, lawan mainnya di sinetron yang sebelumnya. Karena ini juga berkaitan dengan kan banyak orang tuh lihat postingannya istrinya Arya Saloka ya, Putri Ana gitu ya. Ini gimana sih jadinya, cerai atau enggak sih, atau apa sih? Ya banyak lah gitu ya, pokoknya istrinya itu juga banyak mendapatkan sorotan dan juga mendapatkan dukungan maupun juga hujatan. Dan kadang-kadang hujatan juga mengalir ke saya gara-gara kasus ini sinetron ini ya. Hai, kenapa? Coba kita lihat. Apa sekarang yang menjadi perhatian beberapa orang ya? Ya itu adalah cara Amanda Manopo menjawab ketika ditanya oleh wartawan. Seperti apa sih? Kita lihat yang berikutnya. Ya enggak menjawab ya, dia bilang kalau enggak nanya itu ke saya enggak makan gitu ya. Dia sama sekali tidak menjawab apa iya, apa enggak, apa terganggu atau apa gitu ya. Nah, komentarnya di sini, coba kita baca dulu komentarnya di sini-nya. Ya kan yang menjadi komentar orang tuh adalah cara Amanda menjawab ya. Aduh, udah ngerusuk, ngerusah, ngerusah rumah tangga orang belagu pula. Tunggu aja karmamu, sombong amat. Galak ya, padahal banyak cicilan, udah sombong aja. Ingat ya, uang, 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 uang. Tuh, 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 oke baiklah. Ini tim putri Anda kayaknya ya. Oke, yang berikutnya kita lihat. Hadah, soal paling terkenal. Makanya kalau enggak mau dikejar wartawan, langsung jujur klarifikasi soal hubungan kamu sama Arya. Secara Arya udah punya anak istri. Oke, tim istri juga tetap. Duh, kok komen gitu sih, Amanda. Nanti kalau di boycott pers, repot loh. Kalian itu saling membutuhkan. Oke, ini kayaknya tim netral. Yang berikut. Cara beliau menjawab, memilih kata dan gesture. Kalau kata Bang Mandra, sombong. Ini kayaknya netizen yang ada di, apa namanya, floating ya. Floating netizen. Oke, yang berikutnya. Kan dulu kalian juga, kan dulu kalian yang fansnya dia yang ngejodohin dia sama Arya Soloka. Oh, iya, iya, iya. Ini dia malah nyalahin fans yang menjodoh-jodohkan sehingga jadi runyam gitu ya, kan. Kayak itu, kan. Pertanyaannya adalah, gimana perasanya masih dikait-kaitkan dengan Arya Soloka. Kan itu pertanyaannya, tapi tidak dijawab oleh Amanda Manopo. Dan sementara itu, ya enak banget. Kayaknya Arya Soloka-nya agak kurang mendapatkan kritikan ya. Nah, perhatiannya kalau ke Mandra, ke Putri Ana gitu kan. Putri Ana tuh kemarin liburan. Liburan aja juga diperhatikan loh. Ada banyak fashion polisnya, ya kan. Fashion polisnya tuh banyak gitu ya. Kok dia begini? Kok dia begitu? Lihat nih, lihat nih, lihat tuh. Lihat tuh, gitu ya. Ini postingannya Putri Ana. Ini dia lagi liburan kemana sih, by the way? Ini, ya kan. Dimana gitu ya. Terus di-like sama Arya Soloka. Nah, ini back sound foto ini adalah sebuah lagu. Lagu itu, caption-nya cuma gini. Lagunya ini yang sebenarnya menjadi perhatian, lagu yang dipakai. Jadi, sekarang netizen kalau mau memperhatikan postingannya itu bukan cuma caption. Tapi juga lagu yang menjadi back sound-nya. Daniel, ini lagu judulnya adalah... Aduh, lagunya apa sih? Ini cuma nyontek dulu sebentar ya. Aduh, kemarin juga dia posting bikin puisi. Katanya tuh ya, mana tuh. Oh, ini, ini. To the first. Oh, ini yang ada lagunya ya. Eh, gimana sih? To the first leaf that fell, I fell in. Oh. To branches who crack, I caught them. To the love that lost, I love you. I love pakai ED, ya. Jadi, pernah mencintai gitu ya. Kalau nggak salah, back sound lagunya apa gitu? Artinya adalah tentang dua orang sahabat yang saling tertarik tapi harus menahan diri. Gitu ya nggak sih? Lagu apa sih judulnya itu? Ya udah, lihat sendiri dari dia. Itu di-posting. Pokoknya gitu ya. Ya, kalau aku sih bilangnya apa nih? Ini dibuat pesen ya. Karena kemarin aku membacakan berita tentang putri Anda yang lagi kesel terus mendapatkan hujatan netizen. Terus aku bilang kan, Kayak kalau nonton sinetron itu, kalau nge-shippers, ya udah berhenti sampai sinetronnya aja. Nggak usah terbawa sampai dunia nyata. Itu aku juga ikut dihujat gitu ya. Banyak yang bilang, aku tukang ngomongin orang gini-gini segala macet ya. Kan aku membacakan apa yang terjadi di luar sana, emang di dunia hiburan gitu ya. Kalau Anda ikut menghujat, ya. Menghujat nih kata-kata buruk untuk orang lain. Dosanya tangguh sendiri. Ya, jangan dikasih-kasih ke saya. Mohon maaf. Tangguh sendiri. Orang harus bertanggung jawab terhadap kelakuannya sendiri, oke. Kita lihat postingan, eh posting. Kita lihat profilnya Fena Melinda. Kemarin ada update ya. Ferry rawat sudah dijatuhi fonis satu tahun atas kasus KDRT. Kita lihat profilnya yang berikut ini. Baik, sederhana Fena Melinda. Dua hari yang lalu. Apa kabar Fena? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua hari yang lalu sudah jatuh ini ya fonis dari pengadilan negeri Surabaya ya. Kediri. Oh, Kediri ya. Bahwa untuk kasus KDRT yang disangkakan ke Ferry Rawat ini sudah jatuh fonisnya satu tahun. Jadi dia sudah menjadi apa tuh namanya berarti? Terpidana. Terpidana. Begitu ya. Bagaimana rasanya sudah jatuh tok tok? Kalau ditanya rasanya. Lega. Lega. Karena artinya semua proses hukum pasti ada ujungnya kan. Artinya ini fonis Ferry dinyatakan bersalah terhadap aku. Karena kasus KDRT diterbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti gitu ya. Iya. Jadi mau hukumannya berapapun aku sudah menyerahkan kepada hakim. Jadi kalau buat aku pribadi, aku bersyukur aja karena aku masih dikasih kesehatan, masih dikasih kekuatan, yang paling penting kekuatan. Karena masih ada PR selanjutnya adalah proses cerai kan di pengadilan agama. Ya mudah-mudahan hasil dari fonis ini aku bisa bawa ke pengadilan agama untuk menguatkan. Karena aku juga ingin bercerai, tapi bukan karena aku meng-KDRT, tapi karena aku yang di-KDRT. Oke, baik. Ini ada pernyataan Ferry Rawan setelah di fonis gitu ya. Pernyataannya seperti apa, coba kita simak bersama. Itu salah satu, ini ada panjang sebenarnya ya pernyataannya gitu ya. Salah satunya juga masih adalah arah tuduhannya bahwa kamu memang punya tujuan-tujuan politis gitu ya. Dan dia masih belum mengakui, walaupun sudah jatuh fonis, yang artinya bahwa bukti-bukti itu sudah terbukti. Sudah jatuh fonis gitu kan oleh hakim. Ya aku bisa ngomong apa ya, karena fonis hakim itu adalah putusan yang paling legitimit ya. Karena negara kan bekerja untuk aku sebagai korban. Jadi kalau memang dia tidak bersalah, kenapa ada fonis? Dan ini kan proses panjang ya, hampir lima bulan. Jadi bukan ujuk-ujuk, orang gak bersalah, dipenjara, di fonis. Kayaknya kalau dia gak bisa menerima, saya rasa dia langsung banding di sini. Secara logikanya seperti itu. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, pada saat fonis, tok-tok-tok gitu ya, pasti dia akan berontak dan kemudian pasti akan menyatakan banding langsung. Ini belum ya? Itu logikanya. Tapi kan semua kembali kepada personal ya. Jadi kalau aku di sini gak bisa ngomong apa-apa, karena sekali lagi kejujuran itu kita yang paling tahu. Jadi aku tetap mendoakan Ferry, apapun dia mau bicara playing victim, dia mau bicara tidak pada faktanya, aku terus mendoakan. Karena aku yakin, semua juga ada ujungnya. Doa kita gak pernah ada yang sia-sia. Dan saya yakin Allah ini lagi menguji kesabaran aku. Untuk bisa terus istiqomah. Karena kalau begitu aku dijahatin, aku kembali lebih jahat, namanya aku gak lulus ujian. Tapi kalau aku dijahatin, aku dikecewakan, tapi aku tetap bisa konsisten baik, malah lebih dekat sama Allah. Mudah-mudahan mujizat itu akan segera hadir. Amin. Nah yang berikutnya, tadi Fena bilang tau, ini kan prosesnya berapa bulan sih kak? Oh, cukup lama ya. Ini masih ada satu proses hukum lagi yang harus dijalankan, yaitu mengenai tuntutan perceraian, gugatan perceraian. Sebelumnya kan sempat dicabut, ya kan ada dua pengajuan gitu kan ya. Dua gugatan perceraian kan gak boleh. Gak boleh, salah satu aja. Yang kemarin itu dari Ferry ya. Karena Ferry lebih dulu, akhirnya karena aku belakangan aku cabut. Tapi aku gugat balik, namanya rekonvensi karena alasan cerainya Ferry katanya dia di KDRT. Padahal aku juga ingin cerai, tapi bukan begitu faktanya. Bukan, ya jadi alasannya aja yang beda. Alasannya yang beda, tapi dua-duanya ingin cerai. Oh, dua-duanya ingin cerai. Jadi nanti mekanismenya gimana? Tetap rekonvensi atau gimana? Jadi hari ini tanggal 25 Mei, itu adalah duplik. Jawaban dari rekonvensi aku. Oh, dari pihak sana? Iya, jadi kan aku rekonvensi itu. Dia menjawab. Duplik namanya. Oh, duplik. Oke. Tapi itu e-court ya. Oh, iya, jadi secara online-nya kamu gak datang ke sana gitu ya. Ya, karena apalagi juga Ferry-nya lagi ada di sana. Baiklah. Nah, ini kan kemarin juga di rekonvensi juga ada soal masalah, ada tuntutan nafkah apa segala macem. Itu gimana? Masih akan diteruskan, Kak? Sebetulnya kalau di rekonvensi balik itu, kalau aku lebih concern kepada alasan bercerainya. Jadi, Alhamdulillah nih, pengadilan negeri, kota kediri, aku juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa ternyata gak semua kasus KDRT yang dibilang orang itu sangat sulit membuktikan. Alhamdulillah aku diberikan Allah kemudahan sampai bisa fonis. Nah, fonis ini sebagai acuan supaya aku juga bisa membuktikan bahwa ya aku juga ingin cerai. Jadi, kalau masalah uang, masalah nafkah itu, sebenarnya aku bukan itu intinya. Tapi karena Ferry sudah mentalak di kompilasi hukum Islam, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Ferry. Karena dia menalak cerai. Artinya dia harus memenuhi kewajiban kayak tadi, nafkah, idah, mukta, madia. Itu ya diperbolehkan, kecuali aku yang menggugat duluan. Jadi, ada plus minus kalau laki-laki mentalak cerai. Karena dia harus bertanggung jawab. Jadi, bukan ini ujuk-ujuk aku yang ingin. Itu SOP-nya seperti itu. SOP-nya. Jadi, ini kita sekalian belajar begitu ya. Kalau laki-laki menalak, jangan cuma nasal nalak doang. Ada konsekuensi. Ada tanggung jawabnya, harus bayar biaya-biaya. Ini kalau dalam hukum Islam ya. Baiklah, lanjut. Nah, ini gue katanya masuk. Ya, masih diteruskan itu, masih proses. Tinggal ini masalahnya nanti ketika dikabulkan perceraiannya, alasan yang muncul di dalam surat putusan perceraiannya, itu apa? Karena kadang-kadang ada orang yang banding itu bukan karena tidak ingin bercerai, tetapi karena tidak setuju dengan alasan yang diputus dan tercantum di dalam surat perceraiannya. Pengalaman. Oke, baik. Tapi kalau aku sih, Alhamdulillah lancar dan baik. Oke, baik. Nah, yang berikut kita mau tanya ini, bagaimana kemudian anak-anak gitu ya, setelah kamu juga berat. Ya, anak-anak juga mengambil hal yang berat. Kita pernah wawancara Atala pada saat di awal-awal masih ramai menjadi suratan publik ya, dia juga merasa berat, beban, dan ada rasa kayak, aduh, kenapa sih keluarga aku tuh menjadi suratan gitu, dan masalahnya gitu. Coba kita lihat, coba lihat. Peral memang di dunia hiburan, tapi kamu adalah yang tadi kamu bilang, kamu sebenarnya tidak nyaman, privacy, masalah keluarga itu menjadi konsumsi publik. Apalagi kemudian orang mulai fokus ke hal-hal yang lain, selain masalah KDRT, masalah penderitaan yang di alamnya mama kamu. Sebenarnya jujur aku capek juga, Kak. Kalau boleh jujur aku capek untuk datang ke acara TV, harus jelasin masalah keluarga kayak gini. Tapi ini salah satu cara untuk aku support mama, kita harus memaksain, memaksakan comfort zone aku, walaupun aku orangnya gak kayak kakak yang bisa extrovert, aku agak introvert, tapi untuk membela mama, aku bakal lakuin apa aja sih? Bagaimana kamu melihat apa yang kalian lakukan saat ini, bisa memberikan support buat mama? Iya, aku bakal coba di samping mama terus. Oke. Apa yang membuat kamu berkaca-kaca melihatku? Ya, Alhamdulillah itu juga yang buat aku makin hari stronger and stronger. Karena aku lebih tua daripada mereka, aku harus lebih kuat, aku harus lebih iling, harus lebih terukur, aku harus panjang umur yang pasti, untuk bisa mendoakan Feral, Atala, apalagi Fania yang masih butuh aku. Karena doaku kan masih dibutuhkan mereka. Ya, sampai aku menutup mata, aku tetap bangga sama Feral, Atala, Fania yang begitu men-support aku. Kalau enggak, mungkin aku gak kayak gini. Mungkin kalau aku gak punya anak kali ya, mungkin aku akan ngerasa useless lah dengan kesalahan aku. Ini kan membuat mereka malu sebenarnya. Tapi ya, sekarang ini Feral, Atala, justru makin sayang, makin perhatian. Dan kemarin Feral bilang, aku udah hubungi salah satu travel umroh. Kita umroh ya, ma. Aduh, itu udah Alhamdulillah banget. Bersyukur aja. Apa yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak yang tetap bersama kamu, begitu, untuk Feral, Atala, Fania? Ya, tiap hari aku kalau Feral kan sibuk ya, Atala juga, yang paling deket Fania lah, gitu. Kalau aku pandangin muka mereka, betapa beruntungnya aku di dunia ini. Apapun yang kejadian dengan aku, aku masih banyak diberikan Allah, itu rezeki. Jadi, gak ada kata lagi kalau aku harus terpuruk. Melainkan kejadian ini, mudah-mudahan aku bisa jadi speaker, aku bisa jadi penguat bagi perempuan di luar sana, yang sekarang lagi ngalamin. Tenagaku, jiwa ragaku, dan gak ada hubungannya sama politik. Aku jadi gak jadi, buat aku gak penting. Karena aku masih dikasih sehat, ya itulah aku bisa bantu. Insya Allah. Khusus untuk Atala? Adek, kita mau liburan nih, ke Eropa tanggal 29 sama Fania. Jadi, mudah-mudahan kita bisa quality time, sejenak bersenang-senang melepas semua beban. Beban yang kemarin-kemarin. Ini kan janjiku sama dia, nyenengin dia sama Fania, Feral gak bisa ikut. Tapi, ya insya Allah nanti pas umroh ya. Atala nih anaknya seperti apa sih? Tiga hal? Atala? Cuek. Cuek, kelihatannya cuek. Cuek, kelihatannya cuek. Tapi ternyata care banget sama aku, karena begitu KDRT yang terbang pertama, karena Feral di Jepang, itu Atala. Tiga hari dia di rumah sakit, nemenin aku yang masih histeris, tidur, bangun, jerit-jerit. Dia yang nenangin. Aku ke kamar mandi, dia yang nganterin. Aku gak nyangka sih. Jadi, emang, ya bersyukur banget ya Fania, punya anak, laki-laki, dua-duanya, sama satu Fania tuh, mereka lah yang selalu membuat aku tuh, semakin kuat. iya. Ah. Ah. Say thank you. Ah. Ah, oke. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berbagi ceritanya, begitu ya. Ini memang salah satu hal ya, kalau perempuan atau siapapun mengalami KDRT, begitu ya. Banyak stigmanya juga. Iya. Sudah menjadi korban, masih juga menjadi korban lagi dari pandangan-pandangan orang, tudingan, tuduhan. Begitu ya. Kalau pandangan orang sih gak apa-apa. Tapi kalau saewor yang ditimbulkan dari orang pelakunya, itu yang berat sih. Itu yang berat, saewornya. Saewor dari si pelaku. Ya itu yang berat. Tapi ya it's okay, itu proses untuk aku juga lebih samar. Lebih kuat. Lebih kuat. Baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi penguat buat siapa-apa di luar sana, begitu ya, untuk berani melapor. Iya. Berani membela diri, begitu ya. Memang prosesnya tidak mudah. Iya. Tapi insya Allah, dengan doa pertolongan Allah dimundahkan. Amin. Amin. Baik. Masih ada ditantang mulainya, kita lihat dulu profil dari Lisi Johanan. Ini kemarin, ini adalah putri intelligence-nya di tahun 2019. Ini sama putri-putrian juga ya kan. Juga putri. Tapi kemarin dia rame, gara-gara dia itu menjual 100 tiket Coldplay gitu ya. Dianggap markup, dinaikkan dua kali lipat. Jadi dimarah-marahin sama penggemar Coldplay. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.